Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Minggu pasli uang miskradian Nah tempatnya video ini Adalah lanjutan dari video kemarin Yaitu Wihara Seribu Patung Buddha Nah di video kali ini Bintu bakal perlihatannya Teman-teman semuanya bagaimana caranya Kita bisa turun dari Wihara Seribu Patung Buddha Let's go Dan setelah kita dari atas Sampai ke tengah-tengah Disini teman-teman Waktunya kita lihat bagian bawah Dari wihara Kuil Seribu Patung Buddha ini Let's go Dan ini sarankan buat teman-teman semuanya ya Ketika teman-teman kesini Bisa banget itu di jam-jam Lebih pagi Lebih bagus Jam 10 Atau Ya Intinya jam 10 ya Kalau jam 9 mungkin Kebahagiaan Karena memang Kadang Rumah teman-teman itu Nggak Sama Ketika kita ada Janjian sama teman-teman yang lain Kita nggak Bisa bareng Kayak gitu ya teman-teman Nah Disini kita akan turun ke bawah Sampai di Jalur bawah Kita akan Turun di bawah ya Dan jujur itu belum pernah Turun dari Sini ya teman-teman Nah Kita leluhi bersama-sama yuk Ya jangan lupa Disini tutup jam 5 ya teman-teman Jadi walaupun Perjalanan Itu terasa Sedikit mengelahkan Tapi Sungguh bahagia sekali Karena memang Kita ambil dari manfaatnya saja Kita bisa Melihat tempat-tempat yang Oke di Hong Kong Dan merupakan salah satu Tempat persembahan Yang orang Udah di Hong Kong juga Khususnya di Sabin sini Dan selain itu Dari tanjakan Dan dari Jalannya Disini kita bisa juga Sambil olahraga Sepertinya sesuatu yang sangat Luar biasa Luar biasa Dan disini teman-teman Ada juga Babi liar Ataupun Munyek liar Jadi tetap hati-hati Jangan sampai Bawa makanan Yang bisa Mengundang mereka Untuk Mengikuti kita Alhamdulillah sekali teman-teman Ketika tadi Untuk Mulai kesini Itu hujan Hujan ya Dan Untuk sekarang Hujan sudah reda Dan sama sekali Tidak ada hujan Api Suasana disini Sehingga Tidak panas Dan sejuk Ini merupakan Sesuatu yang Dan tanjakan Demi tanjakan Kita lewati Dengan pelan-pelan ya Dan ini Sampai dimana ya Kurang tahu Dan ini merupakan Salah satu Kawasan dari Desa yang ada Di saat ini Disini ya Pokoknya Intinya kita Jalan aja Tak pikir Itu ini Kita lewat Disini Itu Kita masuknya Di jalur Anu Apa Di Jalur Itu Jalur Masuk Yaudah Kalau kita Sudah sampai Disini Ntar kita Lihat Coba di jalur Utamanya ya Teman-teman Itu Seperti apa Sepertinya Kita salah jalan Deh Tapi karena Memang sudah Sampai disini Yaudah Kita turun ya Jadi untuk Teman-teman Turun itu Bisa banget Dari Seribu Patung Buddha Yang Lihatin Lihatin Sebelumnya Juga Bisa Disini Jangan Masalah Nah ini Ada juga Sini The Thousand Buddha Monastery Saging Jadi kita Jalurnya Disini Sampai Kemana Ini Tapi kita Nggak bakal Nyasap Nyesap Rumah tetaga Mungkin Ini Jalur Disitu Sudah Ada Tanda Nggak Boleh Teman-teman Jadi Sini Iya Maaf 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 Pergi 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 Ini adalah Jalur Tadi Berarti Ada Dua Jali Tau Sekali Meninduk Jalan Tapi Sela Jalan Tapi Nggak Apa Ya Teman Karena Memang Jele Sela Jalan 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 Itu turun Dari Jalur Utama Tentang Kalau Mintu Sudah Turun Mintu Perlitar Di Jalur Utama Dari Patung Seribun Maaf Teman-teman Kita Berada Di Jalur Yang Berbeda Tapi Nggak Masalah Kita Bisa Lisi Di Daerah Dari Suasana Direksi Yang Ada Di Sadi Seperti Ini Dan Disini Asli Banget Suasana Di Perdesahan Jadi Seperti Ini Kita Jalan Kemarin Lagi Terus Mungkin Terus Kesini Jalur Berarti Ini Jalur Masuk Dari BJA Kalem itu Dari Tadi Sama dan hal yang baru sekali teman-teman ini hal yang baru bagi Windu kita hitung dimana gitu jarang-jarang ya di Hongkong itu biasanya Windu vlog bagian-bagian kota-kota betonnya sungguh gede-gede tinggi dan sekarang Windu menemukan suasana baru di sini ini juga ada lantana lagi ini boleh tersinggalkan nah bunga lantana ini bagus teman-teman dia kecil-mungil tapi berwarna ini bener gua nggak bisa lihat pokoknya ikut jalurnya ini penunjuk jalan yang nggak bener ini itu sebenarnya yang mau lihat itu tadi itu bukan itu beda lagi tuh nah disitu itu keturnya mau disitu pokoknya untuk teman-teman yang nggak mau masuk jalur ini bisa banget itu ketika teman-teman sampai di atas puncak teman-teman bisa banget untuk turun lagi melewati dari jalur yang Windu utama jalan-teman jalur dimana setibu patung budak emas itu itu seperti itu maaf ya teman-teman ini kita sampai dimana ini jadinya menunjuk arah yang sangat gandeng malah ini jadinya ini apa nyasar lantananya tuh banyak banget orang-orang di situ itu juga ada ini banyak banget lantan ini tapi punya orangnya kita nggak boleh jadi disekitaran ini juga lantan-lantan ini tapi kok ada orang yang naiknya dari sini nah disitu nggak apa-apa lah ya ntar dari sini kita cari yang seger-seger ya kita bisa jadi lihat Windu perlihatkan ya teman-temannya sebenarnya disini ya Vilex yang ada di tadi malah tersasar gitu tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya ini merupakan salah satu karena kita sudah tahu bisa Vilex yang ada di Sading ya jadi super dubel banget ya teman-teman maaf ya ini penunjuk jalannya sangat kacau hahaha itu bener-bener nggak tahu kalau jalurnya itu maksudnya disini sebenernya kalau turun turun pinggungnya nanti tahunya itu di jalur utama dari sebelah itu bukan disini tapi nggak masalah karena memang kita sudah sampai disini jadi nanti kita jendurnya disini ya oke nah itu disitu tadi turunnya tuh disitu sebenarnya kita balik lagi ke sana teman-teman tapi kayaknya sudah tutup deh jam berapa ya tutup jam? 5 jadi sesuatu yang ternyata itu ada 2 jalur disini oh begitu jadi pintu tahu ya oke dan ternyata teman-teman penjelasan pintu itu memang benar semua ya jadi di jalur ini kita adalah jalur dimana kita bisa turun dari wihara seribu patung buddha nah ketika kita pintu pertama kali untuk video itu naik di wihara seribu patung buddha di bagian video awal nah disitu kita bisa naik dari situ dan turun lewat sini ataupun kita bisa naik dari sini dan turun dari situ jadi ada 2 arah ya teman-teman jadi seperti ini dan sangat bahagia sekali untuk menemukan hal-hal yang baru disini dan asli banget ya memang Vilex salah satu perdesaan yang ada di Hong Kong tepatnya berada di Sardin Paitau Street nah atau Paitau Vilex ya sesuatu hal yang sangat bahagia sekali teman-teman nah jadi bagi teman-teman yang ingin pergi ke wihara seribu patung buddha bisa banget ikutin jalur windu ya semoga bermanfaat apabila ada silah kata windu mohon maaf jangan lupa bahagia selalu semangat terus semangat dan tetap semangat sampai ketemu lagi di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati